Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Demen Electro Channel Kali ini saya ada sebuah project Saya akan membuat radio tuner FM mono plus adaptor dalam satu box Ini saya memakai box ukuran X4 X4 ini ukurannya berapa ya Saya ukur dulu Ini ukurannya Kurang lebih Mempunyai panjang 12 cm Lebarnya Sekitar 8 cm Dan untuk tingginya Ini Sekitar 5 cm Tingginya 5 cm Jadi Apa saja bahannya Yang nomor satu adalah box X4 Di online banyaknya X4 Berserta Aksesorisnya Seperti ini Jack Atau soket AC Dan juga Soket RCA 1 pin Soket RCA 2 pin Sakar atau swig AC Dan juga Jack RCA Untuk Untuk Jalur antena Terus Berikutnya Tuner FM saya pakai mono Dengan Kepala tuner ini Kebetulan saya pakai Mazda Adapternya Memakai 500 mA Cukup ya Karena tuner FM Untuk kebutuhan arusnya Tidak Sampai 500 mA Atau di bawah 500 mA Mungkin cuma 200 mA Kebutuhan arusnya Dan Yang kedua adalah Dioda 1 ampere 4 buah Elkonya Saya memakai 2 buah 1000u 50V Dan 1000u 25V Serta yang wajib adalah ini IC 7812 Ini untuk IC Penstabil ya Untuk tegangan 12V Oke ya Alatnya cuma ini aja Jadi tuner ini Belum ada amplifiernya Jadi hanya adaptor Dan tuner Nanti perlu disambungkan Ke amplifier Oke langsung saja Untuk step pertama Saya akan membuat Box nya terlebih dahulu Untuk alat yang digunakan Cukup Simpel aja Teman-teman Jadi Pakai cutter Untuk merapikan Ini untuk Sekedar membuat Sketsa Asal-asalan Yang penting Butuh Ketelatenan Gunting Dan juga Kalau ada Usahakan tolong potong Untuk memudahkan Dalam Membuat lubang Dan Kalau ada Itu teman-teman Bisa menggunakan Kikir 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 yang Model seperti ini Ini untuk Merapikan Lubang-lubangnya Oke Yang pertama Saya akan membuat Lubang Untuk ini Untuk soket AC Oke Dikira Dikira-kira saja Dikira-kira saja Dikira-kira saja Letaknya Membuat sketsa Dan Untuk Alat tambahan Untuk melubangi Teman-teman Bisa memakai Bor Seperti ini Bor apa saja Yang penting Untuk melubangi Kalau tidak punya Bisa menggunakan solder Tapi solder khusus Kasih mata Untuk melubangi Plastik Oke Saya akan Lubangi Dengan cutter Asalkan Telaten Hasilnya Lumayan rapi Teman-teman Jadi seperti ini Kalau sudah Tinggal Membuatkan Rubang Untuk Bautnya Oke Kalau sudah Ditandai Tinggal Lekas Tampak Per Terima kasih telah menonton 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 Kutub negatif dengan negatif Jadi negatif itu yang tidak ada tanda putihnya ini Kalau yang ada putihnya adalah positif Yang tidak ada adalah negatif Kalau sudah digabungkan ya Polak-balik tidak masalah Karena kita sudah menggantengkan yang bagian sini Kalau sudah digantengkan Yang ini juga Kita cari yang bagian positif ini ya Bagian positif dihubungkan dengan kutub elko yang positif Yang kutub negatif dihubungkan ke bagian sini yang negatif Jadi seperti ini Cukup jelas kan teman-teman Kalau sudah ini dikaitkan Ini juga Terus disoldir dulu Yang bagian ini dipotong saja Ini juga dipotong Karena keduanya ini input ya Dari 0 dan ini 12V Dan ini adalah Kutub negatif Ini positif Terus pakai 7812V Sekarang kita pasang Sekarang kita pasang Di lumuri dulu dengan solder Timah maksudnya Bikian sini 7812V Ini adalah inputnya Jadi menghadap kita Ini adalah input Output Dan ini adalah ground Atau negatif Kita sambungkan Kalau sudah Giliran yang negatifnya Ini dipotong saja Terus ditambah lagi Elko Untuk outnya Dikasih elko lagi Agar hasilnya Lebih Halus Dc-nya Agar lebih Halus Kutub positif Ini out positif Elko-nya juga Dikasih Yang Kutub positif Ground-nya disambungkan ke sini Terus disambungkan ke sini Oke, sudah jadi teman-teman Jadi, ini adalah input 0 dan ini 12V Negatif, ini positif 12V Sekarang tinggal pasang kabel Sekarang pasang kabel pada bagian Trafo yang O12V Biar mudah memasang Kalau disolder dulu Karena posisinya di dalam sini Selanjutnya Dilem ya Ini elko-nya Dilem saja Oke, sudah dikasih lem bakar Agar kuat Berikutnya, ini disambung Kabel 12V Kabel 12V Kabel 12V dari Trafo Disambung saja ke bagian sini Ke input Bagian dioda Lalu dikasih lagi bagian sini ya Di hubungkan ke Yang ini, bagian 0 Oke, teman-teman Untuk input sudah tersambung Sekarang kita cek saja Tegangannya Dipastikan 12Vnya sudah keluar Jolok listrik Jolok listrik Nyala Cek dengan Avometer Oke, ya Tegangannya sudah 12,1V Jadi sudah oke Untuk mensupply toner FM Setelah tuner terpasang Sekarang tinggal Kita pasang jalur Untuk tegangannya Untuk yang Kabel hitam Ini jalur negatif Dari tuner ini Disambungkan ke Jalur negatif Terus Positifnya Disambungkan ke Out dari 7812 Kalau tegangan sudah Langkah selanjutnya adalah Audio output Dari tuner Disambungkan ke Disambungkan ke Sun Sudah tersambung Tinggal pasang untuk antena ground antena dipasang sekali jadi siapa tahu ingin dikasih antena dengan kabel koaksial mungkin dibikin dengan antena luar groundnya bisa dimanfaatkan sekarang tinggal pengetesan antena antena terus ac kita menyala dikasih dikunci pengetesan 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 saya akan membuat pengetesan telat ternyata Oke teman-teman Jadi rangkaiannya cukup mudah dan simple Sekarang tinggal finishing Untuk menutup video Finishing sampai jadi Oke terima kasih yang sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih nantikan video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe